Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi di Nisom Jai Sport Channel Dan tentunya tetap bersama dengan Tira Yukita Semoga kita semua selalu dilimpahkan Dengan kebahagiaan dan jangan lupa Untuk mengawali hari dengan sarapan Karena Tira kemarin mengawali hari dengan semangat Dan siangnya udah lakper dong Oh iya Tira usapkan terima kasih Matur suon dan thank you so much Untuk sobat pediler yang sudah mendukung Dan jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Nisom Jai Sport Tanpa basa-basi dan untuk memaksimalkan durasi Di suasana hati yang cerah ini Tira akan menemani sobat pediler Untuk membahas salah satu produk kita Yaitu senapan angin PCP Luger Monil OD27 Kali ini Tira tidak akan membahas Spek dari senapan angin ini Karena sebelumnya Tira sudah pernah membahas ya sobat pediler Jadi disini Tira akan meng-compare Atau membandingkan Antara popor AWP Dengan popor klasik dari senapan angin ini Untuk sobat pediler yang belum mengetahui Detail spek dari senapan angin ini Bisa cek video Tira sebelumnya Untuk linknya bisa dilihat di kolom deskripsi Oke sobat pediler Sebelum kita meng-compare Kedua varian popor dari senapan angin Luger Monil OD27 Berikut tampilan detail dari kedua unitnya Itulah tadi tampilan dari senapan angin PCP Luger Monil OD27 Varian popor AWP Keren bukan? Eits, tapi jangan dulu terpesona 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 Aku terpesona Karena kalian belum lihat Varian popor klasik Untuk menyikat waktu Langsung aja Check it out Sekarang kedua unit yang akan Tira compare Sudah ada di depan Tira Dan hanya mengingatkan Untuk kedua unit ini memiliki spek yang sama Jadi dari segi power Dan akurasinya memiliki value yang sama Sudah menasaran kan pastinya langsung aja kita bahas satu persatu Oke sobat pediler Yang pertama Tira disini akan membahas popor AWP Disini untuk istilah popor AWP yang Tira maksud Yaitu popor disini dilengkapi dengan setelan pipi Jadi jika ada yang memiliki istilah AWM atau yang lain-lain Ya whatever Yang terpenting sobat pediler disini paham dengan jenis popor yang Tira maksud Untuk sobat pediler yang ingin tau apa itu AWP atau AWM Mohon maaf nih sobat pediler bisa searching di google ya Karena Tira disini tidak akan membahas hal ini tersebut Sepintas popor ini akan memberikan kesan kuat, gagah, dan juga mengurangi recoil Ternyata hal tersebut memang benar loh sobat pediler Harapannya hanya untuk mempermudah user untuk mengendalikan mimis dari senapan angin PCP Luger Monal OD27 Setelan pipinya juga bisa menyesuaikan sobat pediler Tira yakin sobat pediler pasti memiliki selera masing-masing Ditambah lagi desain model yang cukup panjang memberikan kenyamanan lebih saat sobat pediler menggunakan penyangga Untuk saat ini ready dua varian warna yaitu warna hitam dan warna hijau ya sobat pediler Next Tira akan membahas popor klasik Berbeda dari popor AWP Popor klasik ini lebih condong pada kesederhanaan Dari fisiknya saja sudah bisa dilihat popor klasik ini memiliki ukuran yang lebih minimalis Dengan corak motif dan warna yang khas Tentunya menjadi daya tarik tersendiri di hati pecintanya Selain tidak dipandang mata dengan corak khasnya Kenapa popor klasik ini memiliki nilai lebih di hati para pecintanya Jawabannya adalah karena popor klasik ini relatif lebih ringan Sehingga untuk sobat pediler yang hunting model mobile ini pas banget Karena tidak mudah membuat pundak sobat pediler cepat pegal Jika sobat pediler cermat Pastinya sobat pediler bisa tahu perbedaan mencolok dari kedua jenis popor ini Gimana? Sudah ketemu belum? Yap, benar sekali Perbedaannya ada pada posisi kupler Untuk popor AWP, kupler tembus melewati popor Dan untuk popor klasik, kupler tidak tembus melewati popor Berdasarkan dengan penjelasan tersebut Kesimpulan didapat tidak sampaikan bahwa Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Sesuai dari penilaian sobat pediler tersendiri Mana yang cocok dan nyaman untuk sobat pediler Karena dari pihak pengrajin popor sudah berusaha seoptimal mungkin Untuk menghasilkan produk yang berkualitas Tidak ada gading yang tarta Pastinya banyak yang tahu ya dengan peribahasa tersebut Jadi Tira tidak perlu menjelaskannya Jika ada yang belum tahu, silakan cari tahu Kira-kira seperti itulah gambarannya Seperti yang Tira jelaskan tadi di awal Di sini Tira hanya menjelaskan varian popor Dari senapan angin PCP Luger Monel OD27 Namun jika salah satu dari sobat pediler ingin mengetahui info harganya Sobat pediler bisa menghubungi nomor customer service yang tertera di kolom deskripsi Dan juga pastikan bahwa nomor tersebut benar-benar milik Nisab Jaya Sport Semoga dari penjelasan yang sudah Tira jelaskan Sedikit banyaknya bisa menambah wawasan untuk sobat pediler Dan semoga yang awalnya bingung, ragu, dan bimbang Setelah menonton video ini bisa menentukan mana pilihan yang cocok untuk sobat pediler Percayalah bahwa keputusan ada di tangan sobat pediler, bukan di tangan kita Tira ingatkan kembali untuk sobat pediler yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang suka main setapan angin Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nisab Jaya Sport Tira ucapkan terima kasih banyak untuk sobat pediler yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan Tira mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata yang Tira ucapkan Tidak berkenan di hati sobat pediler, karena Tira Wipita hanya seorang manusia biasa Saya Tira Wipita dari Nisab Jaya Sport, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Terima kasih telah menonton!